Saya ingin berbagi, saya ingin tahu ada berapa pertanyaan. Oke, dari orang tua-orang tua. Untuk saya sebutkan, waduh-waduh, 80 ya. Itu saya mulai tadi dari mana ya? Mama Rafiq berakhir. Ini untuk Mama Rafiq itu seperti ini ya, nanti dibuat seperti yang saya terangkan di Mama Yaw-Yaw ya. Jadi anaknya Ibu ini mengerti perintah jadi satu arah, tapi satu arah dan dia meracau. Kalau mau dan ngajak itu hanya tarik-tarik dan nunjuk. Ini satu arah ya Bu. Dan mungkin Ibu mengertinya, adik tolong ambil buku. Nanti dengan kosa kata reseptif saya akan tahu bahwa si anaknya Ibu ini bisanya mengerti perintah apa saja yang berkaitan dengan kosa kata reseptif ya. Untuk Ibu Elin, untuk Keana ya, verbal dua ala belum bisa. Verbal satu arah dengan lisan juga belum bisa karena masih bubbling. Tapi untuk instruksi di atas lima detik, Keana tolong ambil botol minum mami di atas. Dia bisa ambil lalu kasih ke saya. Kalau dia Ibu satu arahnya sudah demikian panjangnya, terus dia verbalnya masih belum bisa. Ini mungkin kemampuan background untuk kemampuan sportif di oral atau itu mungkin besar. Karena anaknya sebenarnya sudah bisa fokus demikian panjangnya dan mengerti. Jadi ini hanya kemampuan bagaimana dia, kenapa dia tidak bisa memproduksi suara. Jadi mungkin oral motor planningnya yang sangat bermasalah. Anak saya usia lima tahun baru bisa bicara jika ditanya mau makan, dia baru bilang makan nasi. Jika naik motor saya tidak ikut, dia bilang mami ikut. Itu verbal satu arah atau sudah dua arah ya Ibu. Verbal satu arahnya ditanya mau makan. Dia bisanya apakah cuma pertanyaan mau makan. Itu dulu. Dia bilang makan nasi. Jadi kalau satu arah pun itu juga pertanyaannya harus macam-macam. Kalau dia cuma bisanya mau makan, mengerti pertanyaan mau makan, dia ini juga harus dikembangkan apa yang reseptifnya dia. Jadi di sini Ibu bisa lihat, Ibu bisa beri keterangan, dan satu arah ditanya pertanyaan apa saja. Dan itu mau makan. Apakah pertanyaan, apakah pertanyaan itu bisa, apakah pertanyaan itu bisa, walaupun itu satu arah. Dan juga dia bisa komen ya, jika naik motor saya tidak ikut, dia bilang mami ikut. Nah, oke itu bisa. Tapi apakah cuma itu saja. Jadi kalau verbal dua arah, Ibu, anak saya sudah bisa menyatakan keinginannya, tapi apakah cuma ini saja yang dia bisa. Kalau dia cuma itu saja. Ibu tulis, anak saya bisa mengatakan verbal dua arah sesuai dengan keinginannya, tetapi hanya bisa keinginan untuk naik motor dengan kondisi ini saja. Bu, anak saya usia tiga tahun, kalau dipanggil, tidak respon, kadang cuma melirik, bicaranya bubbling. Nah, ini pastinya satu mungkin menirukan. Ini masih menirukan saja, belum bisa. Masih bubbling, Bu. Jadi, apakah Ibu bisa menirukan? Konteks menirukannya itu motor galus, kasar, itu apa bisa? Oral, suara dan kata, apakah bisa, Bu? Jadi, Ibu, tolong dilihat di konteks verbal, non-verbal. Ibu, kalau bilang non-verbal, juga mungkin komunikasi non-verbal juga nggak bisa, karena ini masih bubbling, nggak bisa ditanya, walaupun jadi verbal nggak bisa. Pokoknya komunikasi verbal, non-verbal masih belum bisa, tapi mungkin dari menirukan, Ibu bisa dilihat kemampuannya apa, menirukan yang mana. Terus, Aldiano, Ibu, apakah bisa dapat mantra agar bisa buat videonya? Ya, saya kasih saja materinya. Siapa yang mau materinya, nanti saya berikan di ini, di mana? Minta di ini, apa, di adminnya dulu. Nanti enaknya saya berikan dalam bentuk, apa ya? Oh, ini bisa di PDF mungkin ya, materinya ya. Oke, nanti saya berikan PDF. Vidya, nanti saya langsung berikan PDF ya. Kalau nggak gitu, nanti Arisenen lupa lagi. Untuk Bu Novia, anak saya 6 tahun dipanggil menoleh, kadang cepat, kadang lama bisa menyebut justeh, kalau ditanya ini apa. Kata yang lain, kosa kata belum jelas, perintah sederhana bisa meminta sesuatu masih dengan... Nah, ini Ibu bisa tahu, kalau menarik dengan tangan itu non-verbal, satu arah, bubbling, non-verbal, satu arah, tanpa alat bantu, dia juga bubbling, dipanggil menoleh, itu mungkin kadang lama, kadang nggak, biasanya anak-anak itu ngelamun. Kalau ngelamun dipanggil, dia nggak respon. Kalau nggak melamun, mungkin dia bisa lebih cepat responnya. Nah, itu bisa menyebut justeh, itu apakah cuma justeh saja? Jadi nggak apa-apa, Ibu ngomong, anak saya bisa verbal, tetapi cuma bisa ditanya apa ini, dan objeknya hanya justeh. Yang lainnya belum bisa mengatakan apa ini. Walaupun dia tahu pertanyaannya, tetapi mungkin dia nggak tahu cara mengatakan secara lisan. Nah, Ibu, apakah yang lainnya itu reseptifnya gimana? Apakah reseptifnya, Ibu kalau ngomong justeh, dia pasti tahu justeh. Mungkin ambilkan air putih. Nah, itu juga kosa kata. Kosa katanya apa saja, yang reseptif. Juga perlu ditulis. Anak saya 7,7 tahun, belum verbal, hanya kalau dipanggil, ya itu kan belum verbal, yaudah nggak apa-apa, Ibu. Kalau Ibu non-verbal cuma satu arah, yang bisa cuma dipanggil, menoleh. Yang diberi instruksi, diberi pertanyaan, masih belum bisa. Bu Yunita, anak saya yang mau dua tangan, dipanggil, menoleh, belum bisa jawab. Kalau minta sesuatu, dia tarik-tarik tangan. Kalau tarik-tarik tangan itu, dia dua arah, tetapi gesture. Dia sudah bisa memulai interaksi itu, tetapi gesture. Hanya sebatas gesture. Gerak tubuh, menarik-narik. Dipanggil menoleh itu, itu satu arah. Satu arah, tapi yang non-verbal, ya. Satu arah yang non-verbal, dia karena dia cuma menoleh, dan nggak menjawab. Hanya bisa melakukan perintah sederhana, sederhana itu satu arah non-verbal. Nggak apa-apa, ini nanti bisanya cuma ini, Bu. Berarti, selain skill-skill lain yang harus dikembangkan, skill-nya, tetapi untuk yang skill yang sudah ada ini, dia bisa melakukan perintah sederhana, harus dikembangkan lagi. Shalom, bu Lisbet, anak saya medium, empat tahun, satu bulan, non-verbal, sukanya humming terus. Humming terus itu memang biasanya anak-anak itu ada problem di pendengarannya. Kadang-kadang dia ingin meng-cover suara yang dia nggak suka, atau ini meracau. Meracaunya dengan humming, gitu ya. Jadi itu termasuk mungkin salah satu brain inflamasi yang harus kita tuntaskan. Kalau dipanggil bisa noleh, tapi kalau lagi fokus hal lain dipanggil nggak akan noleh. Nah itu ya biasa, Bu. Kalau fokus yang lainnya, jadi Ibu kalau mau manggil mungkin ditambah dengan sentuhan di tubuhnya. Nah supaya dia ke Ibu, baru Ibu memanggil dia. Karena kalau orang-orang lagi asik ya, kayaknya disadarkan bahwa ada mama di sini. Belum terlalu bisa disuruh instruksi sederhana, tapi dia bisa mengkomunikasikan apa dia mau dengan gesture. Nah berarti itu satu arah. Eh dua arah, tapi non-verbal gesture. Misalnya minta jalan-jalan, mau ke kamar mandi, itu termasuk yang non-verbal. Satu arah. Kalau dia minta jalan-jalan caranya dengan gesture, itu berarti sudah dua arah. Tapi dua arahnya non-verbal, Bu. Mau ke kamar mandi, dia mungkin menarik tangan Ibu. Itu kalau dia memulai suatu komunikasi, itu namanya dia sudah bisa dua arah. Dia mengkomunikasikan keinginannya. Tetapi di dalam hal ini anak Ibu masih non-verbal. Dan gesture, caranya berkomunikasinya cuma dalam bentuk gesture, gerak tubuh. Itu. Ibu lakukan, berikan keterangan seperti itu, Bu. Bagaimana caranya membuat video verbal? Dua arah supaya anak bisa menjelaskan. Ibu lakukan seperti Ibu yang dikatakan di saya. Apa namanya? Verbal itu dia bisa enggak. Aduh ini. Saya tak ke atas ya. Arah. Kok ada dua arah, satu arah. Ini kok bisa kebalik ya? Satu arah dulu. Satu arah. Ibu ingin mau video verbal. Dia fokus reseptif. Dia ketika dipanggil namanya dan menjawab, ya, itu satu detik. Kalau Ibu dia sudah, Ibu mungkin enggak perlu memberikan setiap kurang dari tiga detik atau tiga sampai lima detik. Ibu lihat yang kemampuan yang paling tinggi itu yang bagus yang mana. Mungkin dia bisanya tiga sampai lima detik. Ibu bicara empat, lima kata. Terus dia langsung merespon untuk satu arahnya. Ibu kan untuk satu arah. Itu menjalankan instruksi atau menjawab pertanyaan. Jadi, Ibu video dia bagaimana menjalankan instruksi kita atau menjawab pertanyaan kita. Karena ini verbal, Ibu. Jadi, Ibu enggak usah ABCD. Mungkin yang paling tinggi yang mana. Atau Ibu kalau mau, ya enggak apa-apa. Pakai ini. Satu detik itu berarti instruksi atau pertanyaan yang kita berikan itu sangat simpel. Seperti cuma memanggil namanya. Apa yang harus dilakukan orang tua itu ya Ibu terserah. Ibu mau apa yang dia bisa. Apakah dia, Ibu anak saya sudah bisa banyak kalau saya katanya. Ibu tulis saja kalau saya katanya. Jadi, salah satunya saya bisa membuat dia ngomong. Oke, kamu Givari, kamu ambil sandal di dalam kamar mama. Ambil sandal dan tas di dalam kamar mama. Itu sudah lumayan panjang. Ibu tidak harus menirukan kata-kata saya seperti poin ABCD, Ibu. Jadi, Ibu punya kata-kata sendiri yang mungkin tidak harus seperti punya saya, Ibu. Ini kan saya cuma contoh, Ibu. Ibu, Ibu yang penting anak ini satu. Nggak cuma pakai, bisanya kayak tadi di sini ambil sandal. Dia cuma bisanya ambil sandal. Ambil yang lain enggak bisa, Ibu. Nah, itu jadi satu masalah, kan? Kalau dia bisanya kata ambil. Kalau dia taruh, taruh apa enggak bisa, Ibu. Jadi, sangat terbatas, Ibu. Dari video, dari kosa kata reseptif itu saya tahu bahwa kalau kosa katanya terbatas atau enggak. Jadi, di sini Ibu bisa, saya mau melihat berapa lama anak Ibu bisa bertahan untuk fokus dengan kata-kata yang panjang. Dan Ibu video itu, dengan kata-kata itu. Non-verbal itu sama seperti yang verbal itu, Bu. Jadi, anak kalau non-verbal itu dia bisa dengan gerak tubuh. Non-verbal itu kalau anak Ibu verbal, pertanyaan non-verbalnya biasanya sudah pasti lebih bisa, Bu. Jadi, kalau anak Ibu verbal ya, pilih aja verbal. Nggak usah non-verbal. Oke. Untuk Bu Rizky, kalau hafalan itu saya merasa itu bukan suatu komunikasi ya. Masih belum dua arah. Kadang-kadang dia cuma bisanya, siapa namamu? Saya, ERA. Cuma itu aja yang dia bisa. Nah, Ibu nggak apa-apa. Saya bisa dua arah verbal, tetapi hanya untuk pertanyaan ini dan jawabannya ini. Untuk Bu Rizky. Kalau Ibu Burisky, Sul sudah makan, dia jawabannya sudah makan. Nah, kalau Ibu tanya belum makan, sebelum makan, dia harus tanya belum makan. Jadi, ini yang saya ngomong itu kalau tidak komunikasi, satu tanya jawab, tapi bukan berkomunikasi, itu ya kayak gini, Bu. Jadi, komunikasi itu kita akan mendapatkan informasi dari lawan bicara kita. Kalau ini kan dia cuma menjawab sesuai, tidak sesuai dengan kondisi. Nah, coba Ibu kalau tanya dia sesuai dengan kondisinya belum makan. Apakah dia bisa ngomong belum makan? Itu, Bu, yang saya maksud. Sudah makan, nasi, ikan, sayur. Itu fokus menjawabnya sudah bisa lima detik. Ya, tapi apakah hanya pertanyaan ini saja? Jadi, saya itu maunya, kalau kita kan punya acuan. Kita tahu lah acuan kalau kita berkomunikasi dengan benar itu. Kalau saya bisa lima detik, saya bisa. Bisanya apakah cuma ini saja? Atau kalau belum makan, dia juga bisa ngomong belum makan? Atau bisa juga, Sul, sudah mandi? Sul, sudah ini, apa? Sudah mungkin sesuatu mandi, sudah mengerjakan PR, atau sudah mengerjakan apa tugasnya dia. Jadi, Ibu tahu bahwa dia sebenarnya sudah titik-titik, dia itu tahu. Ini sebagai konteks komunikasi. Jadi, jawabannya enggak harus sudah. Ya, bisa belum dong. Kalau dia bisa menjawab sudah atau belum, yaudah dia konteks sudah. Titik-titik, apakah sudah titik-titik dia itu bisa menguasai ini walaupun dengan konteks yang berbeda-beda. Enggak cuma makan saja, gitu. Itu baru namanya komunikasi, walaupun itu cuma satu kata tanya. Jadi, kata tanya lainnya belum bisa. Enggak apa-apa, Ibu tahu seperti itu juga ya. Terima kasih telah menonton!